Intro Sebuah video memperlihatkan ratusan pengendara baik roda 2 maupun roda 4 yang menumpuk di jembatan Suramadu viral di media sosial. Dalam video itu terlihat ratusan pengendara nekat menjebol pakar pembatas jembatan Suramadu sisi Surabaya. Hal tersebut rupanya dilakukan karena mereka ingin menghindari tes swab antigen secara massal yang digelar Pemkot Surabaya di pos penyekatan Suramadu sisi Surabaya. Dalam video berdurasi 26 detik itu, terdengar suara warga menggunakan basa madura tengah merekam aktivitas pengendara roda 2 yang melintas melewati jalur tikus setelah berhasil menjebol pakar pembatas jembatan Suramadu. Video itu juga menyebar di berbagai platform media sosial terutama di aplikasi pesan WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Kaset lantas Polres Pelabuhan Tanjung Perak, AKP Koadi Wibowo membenarkan adanya video tersebut. Menurut Wibowo, kejadian itu dilakukan oleh pengendara roda 2 dari arah bangkalan ke Surabaya pada minggu 6 Juni 2021. Saat itu, Pemkot Surabaya bersama Polres Pelabuhan Tanjung Perak memang menggelar swab massal di pintu masuk jembatan Suramadu sisi Surabaya. Wibowo juga mendapatkan informasi dari pengemudi arah Surabaya bahwa pengendara roda 4 juga berani membuka rantai pembatas di bentang tengah jembatan Suramadu agar bisa putar balik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!